Kementerian Kooperasi dan UKM sukses menggelar Cerita Nusantara 2024, panggung bagi ekosistem terbaik Indonesia. Melalui event ini diharapkan akan memperluas akses pasar UMKM ke rantai pasok global. Berikut liputannya untuk Anda. Cerita Nusantara merupakan pameran UKM tahunan yang diselenggarakan Kementerian Kooperasi dan UKM sebagai upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki pada Jumat 27 September 2024 di Kompleks Istora Senayan, Jakarta. Pameran tahun ini mengambil tajuk Dari Indonesia Untuk Dunia. Teten berharap Cerita Nusantara menjadi jembatan yang mempertemukan potensi besar produk UKM Nusantara ke pasar dunia. Sukses diselenggarakan selama 3 hari. Pameran Cerita Nusantara 2024 diikuti lebih dari 200 pelaku usaha kecil dan menengah yang menjajarkan produk kreatif lokal unggulan. Mulai dari produk tekstil, fashion, kerajinan tangan, produk kecantikan, produk herbal, hingga beragam produk kuliner khas Nusantara. Cerita Nusantara 2024 ajak UMKM naik ke kelas global. Dari data Kemenkop UKM, tercatat ribuan pengunjung mendatangi gelaran pameran tersebut baik untuk berbelanja, menyatap hidangan kuliner yang menggoda selera, hingga menikmati sajian live music. Pelaku UKM mengaku terbantu dengan penyelenggaraan pameran Cerita Nusantara. Selain menjadi ajak unjuk gigi atas inovasi dalam mengembangkan kualitas produknya, dengan digelarnya pameran, juga dapat memberi kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk membuka akses pangsa pasar yang lebih luas, baik di taraf lokal sampai global. Kesan dan kesannya cukup luar biasa, karena peserang ini pertama kali saya sendiri, saya ikutin, dan tentu terdiri dari orang-orang korobator dari pilihan-pilihan. Jadi tidak semua ada kesempatan untuk teman-teman kita yang lain, tapi ini cukup mewakili dari kita untuk mewakili Indonesia untuk dunia, dan dari sini nanti akan memberikan gambaran yang sangat jelas sekali ke depannya, bahwa adanya keinginan kita untuk melingkatkan, menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Apakah Bapak rasa pameran seperti ini efektif untuk menambah pasar Bapak sebagai pelaku usaha UMKM? Sangat efektif, dengan dari sini kita akan bertemu dengan banyak orang, terutama bayar dari luar negeri, apabila mereka ada kesempatan untuk datang. Tinggal bagaimana dari pihak pelasana untuk bisa memberikan promosi yang cukup keluar, agar banyak melihat oleh orang-orang luar. Cerita Nusantara ini diadakan dari Kemenkop UMKM untuk para UMKM di Indonesia. Di sini kami disediakan fasilitas bud di Istora untuk memperkenalkan produk-produk kami. Dan kebetulan produk kami itu ada produk keramik, kerajinan seni keramik yang kita membuat dari tanah liat putih menjadi keramik. Dan itu kita memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat. Dan selain itu kami juga memperkenalkan edukasi keramik. Jadi siapapun yang mau belajar keramik silahkan datang mampir ke Makramik Bogor. Dan kami mengadakan latihan keramik, juga workshop keramik. Pameran-pameran ini sangat diperlukan, sangat berguna untuk mempromosikan UMKM. Jadi dengan tamu-tamu undangannya hadir, kita bisa memperkenalkan produk kita. Jadi memang dari orang yang nggak tahu imam keramik Bogor, belum tahu produk keramik Lion Art Indonesia. Jadi sekarang sudah mengenal melalui pameran-pameran seperti ini. Ya, beberapa ada yang orang luar negeri belanja juga di booth sini. Jadi kita juga memperkenalkan, termasuk budaya-budaya Indonesia yang kita bawa melalui Bogor Lion Art Indonesia. Para pelaku UKM berharap ke depannya, pergelaran pameran produk UKM sejenis akan terus diselenggarakan. Dengan harapan produk-produk UKM lokal tidak hanya dikenal di dalam negeri, namun juga diminati pasar global. Dari Jakarta, CNBC Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.